Ruth Pasal 4 Ayat 1-22 Ruth menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah sepuluh orang dari para tua-tua kota itu. Dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu. Tanah milik kepunyaan saudara kita, Eli Melek, Hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi, pikirku, baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya, kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Eli Melek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Ruth, perempuan Moab itu. Istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efratah dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih sebab menantumu yang mengasih engkau telah melahirkannya. perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Terima kasih. Terima kasih.